Di sebuah dasa kecil yang indah, hiduplah seorang petani bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang yang rajin dan penuh kebaikan. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat untuk bekerja di ladangnya. Suatu hari, ketika Ahmad sedang bekerja di ladangnya, dia melihat langit yang cerah dan indah. Dia melihat matahari yang terbit dari ufuk timur dan bersinar terang. Ahmad terpesona dengan keindahan ciptaan Tuhan. Sambil bekerja, Ahmad merenungkan ayat kitab Yeremia 31 ayat 35-37 yang dia pelajari dari seorang pendeta di gereja desanya. Ayat itu mengatakan bahwa Allah telah menetapkan hukum-hukum alam yang tak tergoyahkan, seperti gerak matahari, bulan, dan bintang. Ahmad merasa terhibur dan diberi harapan oleh janji Allah dalam ayat tersebut. Dia percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dengan begitu indah dan teratur juga akan menjaga dan memelihara hidupnya. Setelah selesai bekerja di ladang, Ahmad pulang ke rumahnya. Dia melihat istri dan anak-anaknya sedang menunggunya dengan senyum ceria. Mereka duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita tentang hari mereka. Ahmad bercerita tentang kajaiban alam yang dia saksikan di ladang. Istri dan anak-anaknya mendengarkan dengan antusias dan mereka juga merasa terinspirasi oleh kebesaran Allah yang terlihat dalam ciptaannya. Pesan utama yang dapat diambil dari cerita Ahmad dalam hubungannya dengan ayat kitab Yeremia 31 ayat 35-37 adalah keyakinan bahwa Allah adalah sang pencipta yang kuasa dan setia. Ahmad mengamati keindahan alam dan melihat bagaimana Allah menjaga hukum-hukum alam yang tak tergoyahkan. seperti gerak matahari, bulan, dan bintang. Dalam kehidupan sehari-hari, Ahmad mempercaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dengan begitu indah dan teratur juga akan menjaga dan memelihara hidupnya. Dia hidup dengan keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan berkat dalam hidupnya. Pesan ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam Allah dan janji-janjinya. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengandalkan Allah yang setia untuk memberikan bimbingan, perlindungan, dan berkatnya. Selain itu, cerita Ahmad juga mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas keindahan ciptaan Allah. Dalam melihat kejeben alam, kita dapat merenungkan kebesaran dan kekuasaannya, serta menguatkan iman dan keyakinan kita. Dengan demikian, pesan utama yang dapat diambil dari cerita Ahmad dalam hubungannya dengan ayat Kitab Yeremia 31 ayat 35-37 adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam Allah sebagai sang pencipta yang setia, serta menghargai dan bersyukur atas keindahan ciptaannya.